Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Senin 31 Agustus 2020, berjudul Meningkat Sebagaimana Jemaat Bersatu. Ayat intinya terdapat di dalam 2 Petrus 3 ayat 14. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan dia. Pena Inspirasi menjelaskan maksud pekerjaan meningkat sebagaimana jemaat bersatu di jemaat yang bersatu berdasarkan judul Renungan Pagi ini adalah sebagai berikut. Pertama, pekerjaan jemaat akan lebih meningkat di kota-kota yang sedang menunggu pekabaran 3 malaikat dan yang belum mendapatkan pekabaran amaran keselamatan. Pekabaran malaikat yang ketiga sekarang harus dikumandangkan, tidak hanya di negeri-negeri yang jauh, tetapi juga di tempat-tempat sekitar yang terabaikan, di mana banyak orang belum diamarkan dan diselamatkan. Kota-kota kita di mana-mana sedang mendambahkan pekerjaan sepenuh hati dari hamba-hamba Allah. Kedua, pekerjaan kebangunan kesalahan yang sungguh-sungguh akan terjadi di dalam jemaat dengan didahului oleh hujan akhir sebelumnya, dan peristiwa seperti ini belum pernah disaksikan sejak zaman rasul-rasul. Sebelum berlakunya penghukuman Allah yang terakhir atas bumi ini, akan terjadi di kalangan umat Tuhan suatu kebangunan kesalahan yang sesungguhnya yang belum pernah disaksikan sejak zaman rasul-rasul. Roh dan kuasa Allah akan dicurahkan atas anak-anaknya. Ketiga, jemaat sangat menyadari bahwa sebelum memulai pekerjaan akhir ini, sangat diperlukan pembagian tugas dan tanggung jawab yang tidak bertumpu kekuasaan itu pada satu atau sekelompok orang tertentu saja. Sekarang saya mau katakan, Allah tidak menaruh sesuatu kuasa seperti Raja dalam barisan kita untuk menguasai bidang pekerjaan ini atau itu. Pekerjaan ini telah sangat dibatasi oleh usaha-usaha untuk menguasainya di setiap bidang. Harus ada perbaikan, suatu reorganisasi. Suatu kekuasaan atau kekuatan harus dibawakan ke dalam rapat-rapat yang diperlukan. Keempat, jemaat sangat menyadari bahwa akan banyak orang-orang yang akan menyambut seruan nyaring pekabaran malaikat ketiga itu dan bergabung masuk dalam barisan jemaat dengan mengumandangkan kebenaran sejak orang-orang itu bergabung pada saat itu. Ada banyak jiwa keluar dari barisan-barisan dunia, keluar dari gereja-gereja, bahkan dari gereja Roma sekalipun, akan lebih jauh bersemangat mereka dan mereka sudah berada dalam barisan dan berbondong-bondong mengumandangkan kebenaran sejak waktu itu. Demikianlah renungan kita pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua.